Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu oke langsung saja di kesempatan video kali ini saya akan mengasih tahu cara menggunakan lem log tite 495 atau log tite yang FT220 atau yang log tite 495 jadi kawan-kawan yang membeli lem ini dengan harga yang mahal lem ini harganya mahal sekitar kalau yang ini sekitar 50-60an sekitar di bawah 100 ribu tapi kalau yang FT220 itu di atas 100 ribu makanya kawan-kawan yang membeli lem itu pasti berharap lebih dan pasti pengen tahu kalau pasti mengharapkan kalau lem itu itu kuat banget ya tapi kalau kita salah dalam sebenarnya lem ini kuat ya tapi kalau kita salah dalam menggunakan pasti hasilnya akan sepatu kita akan rusak ya dan lem ini jika diaplikasikan di sepatu bola ya saya geser dulu ini sepatu bola sudah ready untuk dilem cara mengaplikasikannya itu tidak seperti pada lem fog atau lem ibon atau lem sejenis apapun ya karena ini lem super ya jadi kalau kawan-kawan memakai di canvas itu saya tidak merekomendasikan untuk memakai di canvas ya tapi ada cara-cara khusus agar di canvas itu bisa ya tapi saya tidak merekomendasikan dan di sepatu bola juga harus hati-hati ya yang terutama yang ini upper-nya kulit atau upper-nya berbahan-bahan pokoknya kulit lah ya harus hati-hati dan ini adalah caranya ya ini sepatunya sudah benar-benar ini ya mengelupas seperti ini ya bahkan ada yang patah ini ini ada sisi yang sudah patah ya sudah patah seperti ini dan sebelum dilem biasa ya kita bersihkan dulu sisi-sisinya ya saya pakai sikat ini sikat sikat kawat ya yang ada amplas bisa cara mengaplikasikannya adalah seperti ini kawan-kawan jadi jangan salah pernah salah ya jangan pernah salah mengaplikasikannya nanti malah sepatunya akan bukannya akan rusak bukannya makin kuat tapi malah akan rusak cara mengaplikasikannya adalah seperti ini kita mengasih lemnya itu bukan di upper ya jangan pernah mengasih di upper tapi kita tuangkan di outsole ya kita tuangkan di outsole ya bagian bawah ini tapi outsole bagian dalam ya jangan jangan bagian luar dari sini itu jangan ya kita agak masukkan ke dalam masukkan ke dalam jadi outsole bagian dalam ya jangan bagian luar outsole bagian dalam bentar seperti ini nih saya mau tuangkan ke outsole bagian dalam nah ini saya sudah tuangkan di outsole bagian dalam ya Dan langsung kita rekatkan Jangan nunggu lama Langsung kita rekatkan Kalau bisa rekatkan tangannya masuk ke dalam Langsung kita rekatkan Ditahan selama Sekitar 20 detikan Atau 15 detik Dan ini Tidak boleh Ini kan yang mengelupas dari depan sampai belakang sini Kita tidak boleh langsung Mengelam Langsung ke belakang semuanya Kita hanya lem Di bagian depan Per 1 cm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.